DPD Partai Amanat Nasional PAN KBB menggelar musyawarah ranting ke-5 Dapil 3 Kecamatan Cesarua Parompong Lembang di Aula Kantor Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang. Sebanyak 80 peserta ikuti jihad tersebut, yaitu terdiri dari para calon ketua ranting dari seluruh desa sedapil 3, para ketua PAC dari 3 kecamatan, dan para kader PAN juga hadir ketua DPD PAN Asep Bayur Hendi, Sekretaris DPD PAN KBB Wahyu, beserta Bendahara Enok, perwakilan DPW PAN Jabar, dan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Praksi PAN Dapil 3 Cacaher Diana. DPD PAN KBB Pelantikan para ketua ranting sedapil 3 resmi dilantik Ketua DPD PAN KBB Asep Bayur Hendi. Dikatakan Ketua DPD PAN KBB Asep Bayu Rohendi Dilihat dari semangat para kader PAN yang telah ditetapkan sangat luar biasa Beliau pun memohon doanya kepada masyarakat Bandung Barat Agar Partai Amanat Nasional menjadi partai pemenang di pemilu 2024 Dari tiga kesamatan, Alhamdulillah semua lengkap Dengan para tokohnya juga sedir Namanya hadir dan juga para kader, para ketua DPD yang juga hadir Yang insya Allah kalau dilihat dari para kader, para kader kita yang baru ditetapkan ini sangat luar biasa Sangat luar biasa untuk kemajuan Partai Amanat Nasional Insya Allah mau doanya untuk masyarakat Kebupaten Bandung Barat Agar Partai Amanat Nasional menjadi partai pemenang di pemilu 2024 Program Ketua Ranting saya usahkan produksikan Jadi sepulang dari sini membentuk segera anak ranting atau rayon Dan juga segera membentuk kepengurusan untuk ranting Kalau untuk di DAPIL 1 dan DAPIL 2 sudah penuh Tinggal sekarang di DAPIL 3 yang baru saya tetapkan Insya Allah kalau dilihat dari semangatnya beliau siap untuk bekerja Musran kelima di DAPIL 3 berjalan dengan lancar Target dua kursi di DAPIL 3 mudah-mudahan tercapai 35.000 hingga 40.000 suara Dan semoga di Pilkada 2024 Partai Pandapat memperoleh minimal 8 kursi Juga mengusung calon wakil Bupati Bandung Barat Ungkap anggota DPRD KBB Praksipan DAPIL 3 Caca Herdiana Musyawara Ranting yang ada di DAPIL 3 ini Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Kita target dua kursi di DAPIL ini Sudah mudahan tercapai Kemulaihan minima 35.000 hingga 40.000 Terus ranting yang tadi ranting Mudah-mudahan dia berjalan cepat Karena pesaing-pesaing kita dan pemerintah yang juga sama DAPIL 4 ini 58 kursi Mudah-mudahan di Pilkada tahun 2004 Pandapat mempunyai calon wakil Bupati Untuk bisa diusung ke Bandung Barat ini Di Desa Pagarwangi, Kecamatan Lembang, Dudik Kotok Adas TV mengabarkan